Satu tas di Renkanana izin edar opat obat sariawan sejenis albotil ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Balai Besar atau BB Pembandung mereomber sebulan ke distributor kerngumpul kendai etaproduk upaman tepikat 17 Maret etapubar masih di jarualan pihaknya bakal libanan sanksi tandas ke produsen ke asup nyabut izin produksi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nyabut izin edar opat ubar barusuh di Saprak tanggal 17 Februari 2018 etap obat tehnya etap albotil, medicio, preskotide, serta aptil Satu tas disyabutnya izin edar etap ubar barusuh anopate Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BB Pembandung mereomber sebulan ke sakum na distributor pikir ngerenken sarta ngumpul kendai sakum na etap ubar anu sumebar di Mangpirang Toko Kepala Balai Besar Pembandung Abdul Rohim Netelaken satu tas dicabutnya izin edar etap opat jenis ubar teh pihaknya bakal nindak langsung kucaran nitenan prak-perakan ngumpul kendai etap ubar di Mangpirang Toko upaman tepikat 17 Maret 2018 etap opat jenis albotil masih sumebar pihak BB Pembakal Nibanan Sangsi Anu Tandes Kasakumna Produsen Kasuk ngerenken izin produksi Kami Balai Besar Pembandung sudah menerima instruksi untuk memantau terkait penarikan obat saryawan yang sudah beredar luas jadi memang instruksi penarikan ini kan diberikan kepada produsennya dan distributurnya kami Balai Besar Pembandung memantau apakah mereka melakukan penarikan itu dan itu sudah kita lihat sudah mulai dilakukan penarikan di pasaran pihak BB Pembandung meredih masyarakat sangkan ngerenan lampah menggunakan etap ubar sejenis albotil upaman nitenan sumebarna atau di jarualanana etap ubar masyarakat dipiharap segancang na laporan ke badan pengawas obat dan makanan dina amperona izin edar obat sejenis albotil dierenken ke badan Pem Republik Indonesia satu tas real laporan efek bahaya satu tas menggunakan etap ubar luar konsentrat Yuwana Kurniawan, Bandung TV